Jadi beberapa waktu lalu saya dapat pertanyaan dari klien saya lewat DM Instagram. Pertanyaannya seperti ini, Mbak Maida, bagaimana cara menubuhkan rasa percaya kepada suami setelah sempat diselingkuhi? Nah, saya akan menjawabnya secara detail di video ini. Untuk Anda yang mempunyai masalah terkait dengan masalah asmara, seks, kemudian rumah tangga, ataupun bisnis, silahkan jangan segan untuk menghubungi saya atau komen saja di kolom komentar ini atau bisa juga DM saya di Instagram saya, Mbak Maida. Oke, langsung saja. Jadi wanita ini, wanita yang sudah bercerita dengan saya, itu dia sudah menikah hampir 15 tahun. Belakangan dia tahu kalau suaminya itu selingkuh dengan teman satu kantornya sendiri. Awalnya dia hanya tahu dari teman, kemudian dari tetangga sekitarnya, dan teman-teman dekat suaminya yang ada di kantor. Tetapi wanita ini tidak percaya kalau suaminya itu selingkuh. Karena suaminya itu amat sangat sayang sekali dengan dia, dan juga sayang sekali dengan anak-anaknya. Dan jika di rumah, suaminya pun juga perhatian dengan dirinya, dengan istrinya. Jadi tidak mungkin orang seperti ini, orang yang sehangat ini bisa mengkhianati istrinya atau mengkhianati pasangannya setelah menikah berpuluh-puluhan tahun. Tapi karena dia kepo, dia ingin mengetahunya secara langsung. Dengan cara apa, entah dengan bagaimana, saya pun juga tidak tahu. Singkat cerita, suaminya itu sadar dan minta maaf. Tetapi hati kan tidak bisa dibohongi ya, apalagi hati wanita. Sangat lembut sekali. Walaupun terlihat hormat di depan suami, kemudian terlihat manis dan sikapnya terlihat baik di depan suami. Tetapi kalau sudah diselingkuhi yang namanya hati, itu memang tidak bisa untuk dibohongi. Dan di dalam hatinya pasti akan menangis dan timbul rasa tidak percaya kepada pasangannya. Selalu ada saja rasa curiga ketika suaminya itu pulang larut malam. Dan selalu ada rasa cemas ketika suaminya itu berangkat kerja. Nah, solusi dari saya adalah cobalah Anda diskusi dengan pasangan Anda. Bicarakan dengan pasangan Anda secara baik-baik mengenai kecemasan Anda dan kesulitan rasa percaya kembali kepada pasangan Anda. Kalau sudah dijelaskan, mintalah kepada suami agar mau memperbaikinya dan menebus semua kesalahannya. Baik itu dari perlakuannya atau mungkin dengan cara perhatiannya yang lebih lagi. Atau memintanya untuk membelikan sesuatu hal yang bisa menebus semua kesalahannya. Minta dia untuk bisa kembali hangat seperti awal pernikahan dulu. Minta dia untuk selalu kooperatif dan menjelaskan semua hal-hal yang tidak disukai dia kepada diri Anda. Dengan begini kalian bisa membangun satu sama lain. Karena perselingkuhan suami itu penyebabnya salah satunya adalah dari istrinya sendiri yang kurang memperlakukan baik atau memperlakukan suaminya secara tepat. Jadi kalian harus wajib tahu apa yang tidak disukai pasangan dari dalam diri Anda. Nah untuk selebihnya itu sangat mudah sekali. Jadi disini Anda nanti bisa saling interpeksi diri dan saling memperbaiki diri Anda dengan pasangan Anda. Tapi ini saja tidak cukup Anda harus melindungi suami Anda agar dia tidak mengulangi perselingkuhan lagi. Yaitu bisa dilindungi dengan secara batinnya. Tapi ini saja tidak cukup Anda harus melindungi suami Anda secara batin agar perselingkuhannya itu tidak terulang lagi. Caranya bagaimana? Langsung saja hubungi saya melalui kontak yang ada di bawah deskripsi video ini. Saya akan berikan solusi untuk Anda agar pasangan Anda jerah dan tidak selingkuh lagi. Oke saya tunggu pesan dari Anda. Terima kasih.